selamat datang teman-teman kali ini tutorialnya adalah tentang bagaimana membuat logo menggunakan kanva kanva itu adalah aplikasi yang sangat mudah dipergunakan untuk membuat logo gambar atau yang lainnya poster misalnya karena disini ada template-template yang sudah sudah didesain dengan menarik kita hanya tinggal menggunakannya misalnya disini kita tap pada logo nanti disini kemudian akan ada pilihan logonya banyak sekali Anda bisa download kanva di Google Playstore nah sekarang kita tinggal memilih logo yang ingin kita gunakan misalnya contoh aja yang sederhana disini ini adalah template logo yang cukup sederhana tetapi cukup menarik juga bisa kita pergunakan untuk logo kita atau minimal itu sebagai ide kalau anda memang benar-benar ingin membuat logo yang custom tetapi jika tidak atau kurang punya waktu untuk membuat logo yang custom maka logo dari sini sangat mudah dipergunakan misalnya kita hanya tinggal mengedit namanya kita tetap edit kemudian tinggal untuk mengganti teksnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti itu kalau untuk yang lain warnanya bisa kita ganti disini kita bisa mengganti ganti warnanya misalnya menjadi warna merah kemudian backgroundnya pun bisa kita ganti yang warna hitam ini menjadi biru atau yang lainnya tentunya semuanya terserah pada anda selera anda semuanya bisa diganti-ganti selain warna kita juga bisa mengubah misalnya bentuk disini kita tinggal tab tanda tambah di sebelah kiri pojok kiri bawah kemudian kita bisa tab disini elemen nah disini ada kotak ada bulat ada segitiga saya misalnya pakai segitiga ini misal ini misalnya yang gambar lama yang lama saya hapus yang ini yang gambar ini saya masukkan nah tinggal kita sesuaikan saja bentuknya sesuai yang kita harapkan atau sesuai selera anda jika sudah kita bisa simpan caranya kita tab pada tombol pada ikon panah yang ada di kanan nah kemudian kita save maka akan jadilah logo kita yang sudah kita buat sangat cepat sangat mudah logo ini juga bisa kita share kita bagi ke WhatsApp dan sebagainya misalnya seperti ini ya eh begitulah caranya untuk membuat logo dengan menggunakan kanva aplikasi kanva semoga bermanfaat terima kasih telah berkunjung salam sehat dan sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati